Pemirsa satu langkah lagi, Indonesia akan masuk ke babak final sepak bola Piala Asia U23 jika pada Senin malam dapat menaklukkan tim Uzbekistan. Uzbekistan menang bukan lawan yang mudah karena mereka mengalahkan Malaysia, Kuwait, Vietnam hingga Arab Saudi tanpa kebobolan satu gol pun. Meski demikian, torehan prestasi dari tim Indonesia juga tidak kalah mentereng karena menakluk Australia, Jordania hingga Raksasa Sepak Bola Asia, Korea Selatan. Dan bisakah tim sepak bola Indonesia mengalahkan Uzbekistan pada babak semifinal nanti telah bergabung bersama saya mantan pemain sepak bola yang juga pelatih, Bambang Nur Diansyah. Coach Banur, ini seperti apa? Anda melihat prediksi peta kekuatan Indonesia ketika nanti akan menjamu Uzbekistan? Ya, tidak dipukiri Uzbekistan tim yang kuat. Besok harus kerja keras memang. Tetapi mereka lawan tim Raksasa Asia yang Anda bilang tadi, Korea, mereka bisa lewati. Saya yakin besok lawan Uzbekistan pun bisa dilewatin. Tetapi sekali lagi saya pikir harus kerja keras dan harapan saya performa anak-anak minimal mahal seperti Korea. Performa atau peak-nya jangan sampai turun. Takutnya peak-nya habis lawan Korea kemarin. Tetapi Santayong dan timnya pasti mengerti, paham apa yang harus dilakukan sehingga peak anak-anak tetap terjaga dengan baik. Oke, baik. Coach Banur, ini kita lihat sedikit di layarnya ada prediksi formasi tim NAS Indonesia Piala Asia. Di depannya kan ada Marcelino, Sananta, dan Witan. Sananta tadi kan menggantikan strik yang terkena 2 akumulasi kartu kuning. Anda melihat kekuatan depan kita seperti apa, Coach? Ya, saya pikir Sananta lebih tenang lagi untuk kali ini dia starter. Tetapi pemain ini sebetulnya bagus ya. Tetapi kepercayaan dirinya harus ditingkatkan lagi. Kalau yang lain saya pikir kita sudah tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin di sektor kanan saja, fajal, jangan terlambat turun terus gitu loh. Karena kita kan sering lengah dari sektor situ atau di sektor kanan sana sering dimanfaat. Sering kali lawan masuk dari sektor kanan ya? Karena fajarnya kurang cepat turun gitu. Karena ini kan formasi, kalau memang formasi seperti ini, 3, 4, 3. Itu kalau kita diserang itu transformasi itu. Arhan jadi keturun, fajar turun jadi lima. Belakang, bahkan bisa tujuh. Dibantu sama Nathan sama Jennifer. Betul, jadi kekuatannya kuat ya? Tapi kan strik ini juga menjadi penentu kemenangan ketika melawan Korsel kemarin. Dengan ketidakhadiran strik yang terkena 2 akumulasi kartu kuning ini seperti apa? Yang pasti, kekuatan pasti berkurang. Tetapi dalam sepak bola, hal-hal seperti ini sering terjadi. Pelatih sudah menyiapkan tentunya. Kemungkinan yang terburuk seperti yang terjadi sekarang. Cedera mungkin kalau tidak karena kartu gitu kan. Pertimbangan kalau memang Sananta yang diturunkan, tim mereka pasti diskusi dengan dalam. Baik, Coach sekali lagi kita bahas dari depan dulu, Coach. Ada Marcelino, Sananta, Witan. Kita ke tim di depan ini seperti striker-striker kita ini. Ya, ini kan tipikalnya cepat-cepat ya, Nana. Nah, masalahnya sekarang yang dihadapin Uzbek. Tipikal-tipikal Eropa gitu. Main bolanya sudah bagus ya, Nana. Sabar, bola, mengalir terus. Kapan harus cepat itu dilakukan, itu yang paling penting. Karena Uzbek, orangnya juga besar-besar. Bola-bola pendek itu sangat menyulikan buat mereka. Tapi kalau direct play, anak tinggi-tinggi, akan sulit untuk anak-anak. Tetapi mereka lawan Korea, lawan Australia, mereka bisa membuktikan. Baik, kalau untuk kekuatan tengah kita ada Arhan, Jenner, Nathan, dan Fajar ini seperti apa? Profil dari kekuatan tengah kita? Sebenarnya key player-nya sebetulnya dua orang ini. Jenner sama Nathan, itu key player menurut saya. Kalau Arhan sama Fajar ini kan gelandang wing jadinya nanti. Jadi skema seperti ini, kalau memang seperti ini, itu Marcelino itu kan bergeras bebas, bergerak ke dalam, Witan juga ke dalam. Siapa yang ada di wing? Antara Arhan atau Fajar yang di sebelah kanan sana gitu. Artinya apa? Kita kalau menyerang, bisa lima penyerang kita. Ada Marcelino, ada Sananta, ada Witan, ada Fajar, ada Arhan yang mengikut menyerang. Ke depan. Nah, Jenner sama Nathan ini, apa, sebagai penyeimbang sahabat. Mungkin Jenner yang masuk ke depan sana, Nathan-nya stay. Kan gitu kan, seperti itulah. Lalu untuk kekuatan di belakang, Hoopner, Rido, dan Ferrari ini seperti apa? Sudah teruji, mereka sudah bagus kan? Tinggal sekarang bagaimana Fajar cepat turun, ya, terus dibantu dengan dua defense midfield, Jenner sama Nathan. Itu yang paling penting. Ini sebetulnya kalau bertahan, formasi ini, bisa tujuh bertahan. Kenapa? Fajar turun, Arhan turun, Jennifer membantu, Nathan membantu. Bisa tujuh, bertransformasi. Main bola kan bukan wayang, Mas. Ya, tiga, terus empat, tiga, diam, enggak. Dia bermaneuver terus. Baik. Kita ke depan lagi, Koos. Kalau Anda melihat Marcelino ini yang menyumbang dua gol, dan ada komang teguh juga yang menyumbang dua gol. Berpotensi nih untuk menjadi... Kita akan lihat sedikit bagaimana cuplikan gol dari Marcelino. Nah, boleh kita lihat sedikit. Nah, baiklah. Gimana, Koos, kalau Anda melihat dari Marcelino ini? Ini, menurut saya, salah satu bakat yang hebat di Republik ini. Dan gol ini berkelos. Iya, pemain ini pintar. Pemain ini, dia tahu persis kapan datang dari bawah atau coming from behind. Kapan dia menusuk dengan individunya. Kapan dia wall pass, barusan dia jatuhkan wall pass. Ya, yang terjadi gol itu wall pass. Betul. Wah, ini kita lihat ya. Lalu, untuk Komang Teguh sendiri juga ini kan juga menarik nih. Beberapa kali gol yang dilakukan oleh Komang Teguh. Artinya di timnya, tim Sayong yang sekarang, khususnya di under 23 ini, banyak loh potensi-potensi yang bisa kita dorong untuk menjadi pemain nasional masa depan yang bagus, senior maksud saya. Iya. Lalu, untuk si Rafael Strick sendiri, ketika diganti dengan Sananta, ini seperti apa? Om yang pasti, yang saya bilang dari awal tadi, secara kekuatan pasti berkurang. Betul. Karena mereka beda tipe. Beda kualitas juga. Beda tipenya mungkin dapat dijelaskan Om, antara Strick dan Sananta sendiri. Kalau Strick kan killer. Artinya dia ada peluang, dia goal. Oh, ini goal Komang ini juga menarik nih. Betul, betul. Baik. Oke, jadi dilanjutkan kembali. Jadi Strick ini adalah salah satu tipe pemain yang killer. Kemudian Sananta ini bergerak. Ya, akhirnya dalam arti finishingnya bagus. Baik. Ya kan, tekniknya dia bagus. Tapi si Sananta ini juga tidak jelek. Dia bagus sebenarnya. Cuma tinggal sekarang bagaimana anak-anak kita ini percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi. Baik. Kalau kualitas, saya pikir cukup bagus dia. Lalu antara Marcelino dan Komang yang juga sama-sama menyumbang dua goal, prediksinya sepertinya bagus terhadap dua orang ini? Sama-sama bagus. Anak-anak ini saya salut. Anak-anak ini bagus. Cara main bolanya juga sudah berubah. Ya. Ya setelah ditangani sama Sananta. Saya selalu bilang secara fisik. Mereka meningkat bagus. Nah, fisik itu kan kalau main bola fisiknya nggak bagus. Apapun yang ada di diri dia, dia nggak bisa eksplor. Gitu loh. Anak-anak fisiknya bagus-bagus. Sehingga apa yang dia punya, dia bisa keluarkan di lapangan karena bugar sekali. Nah, itu Marcelino, Witan, semuanya bisa main enak gitu. Karena memang fisiknya menunjang gitu. Jadi sekali lagi untuk Jenner dan Nathan ini, itu tadi ya. Jadi Jenner ini harus bergerak ke depan dan Nathan misalnya bertahan ya tadi om. Ah ya, jadi kan kalau pakai sistem skema seperti ini, salah satu kalau kita menyerang, Jenner atau Nathan ke depan, satu harus stay gitu. Nggak bisa dua-duanya naik ke depan, di tengahnya kosong gitu. Antara Jenner ini kekuatannya gimana? Ketika dia maju atau Nathan yang maju yang lebih baik menurut? Situasional sebenarnya. Nah, kalau mau saya sih Jenner yang ke depan. Karena Nathan ini lebih, and wall-nya lebih ini. Siap, siap, siap. Lalu untuk Hernando Ari sendiri yang seringkali melakukan penyelamatan gemilang. Ya, salah satu juga anak muda yang luar biasa menurut saya. Kepercayaan dirinya juga bagus. Berapa kali dia siap, tapi juga berapa kali, ada beberapa kali juga blunder gitu. Tapi itu manusiawi, saya pikir anak muda. Dan secara umum, luar biasa dia. Baik. Nah, bagaimana dengan Uzbekistan yang ini luar biasa kan? Dia tidak pernah kebobolan satu kalipun. Dan ketika menang, hasilnya gede-gede. Skor 3-0, 5-0, 2-0, 2-0. Terakhir melawan Arab Saudi yang juga kita anggap bahwa Arab Saudi ini luar biasa. Ternyata bisa dikalahkan 2-0 tanpa kebobolan satu gol pun. Ini sedikit prediksi formasi tim Uzbekistan. Coach, jadi coach melihatnya seperti apa? Ya, Korea tempoh hari di penyisian grup kan sama. Perfect. Tidak kegulan. Anak-anak bisa ngatasi. Begitu juga dengan Uzbek. Dan tipikal permainannya mirip-mirip. Karena kan ini Uzbek ini repa timur. Main bolanya speed and power. Cenderung cepat. Dan gaya-gaya Eropanya kental. Tetapi kita harus yakin anak-anak bisa ngatasi dengan cara main seperti lawan Jordan, seperti lawan Korea. Di samping mereka bugar, fisiknya bagus. Cara main anak-anak kita kan sudah berubah. Main alur bolanya bagus, tidak keburu-buru, bola-bola pendeknya bagus. Dan saya pikir tim yang indah main bolanya, Indonesia justru kan. Tapi Anda melihat Uzbekistan ini tim seperti apa sih dalam pola permainan? Eropa. Dia gaya-gaya Eropa. Sedikit ada lebih ke fisik sebenarnya. Karena Eropa Timur kan dia. Memanfaatkan tinggi-tinggi badan tadi? Pasti. Tapi sekali lagi, semua berat. Korea berat, Uzbek berat. Cuncinya. Kerja keras besok. Dan harapan saya, peak anak-anak terus meningkat. Jangan stuck. Berhenti di Korea kemarin. Takutnya peaknya di Korea kemarin. Kecenderungan turun itu berbahaya. Justru harapan saya setiap pertandingan selalu meningkat. Siapa yang harus diwaspadai ketika kita berbicara tim Nas Uzbekistan ini? Saya pikir ini depannya juga bagus-bagus. Itu pemain belakang kita. Yang tadi saya bilang, tinggal di belakang dibantu. Arhan sama di kanan nih. Bek kanan kita yang sering naik ke depan. Itu harus cepat juga kembali. Karena depan-depan mereka ini juga bagus-bagus. Baik. Lalu tidak pernah gol. Satu kali pun ini tidak pernah kemasukan nih. Kalau kita melihat Nematov ini tidak pernah kebobolan melawan tim-tim besar. Anda melihat seperti apa? Atau kekuatan back yang luar biasa? Iya. Sama. Korea kan nggak kegugulan juga. Tapi bisa juga di harapan saya. Bisa lah. Gitu kan. Cara main bolanya jangan dirubah. Saya pikir tidak akan berubah. Orang-orang ini kan tinggi-tinggi. Iya. Besar-besar. Betul. Kalau kita main derik pas. Terus adu lari gitu. Kayak zaman kita dulu. Adu lari gitu. Nggak akan menang sama mereka. Gitu kan. Karena kalah secara fisik. Nah. Justru mainnya kayak pemainan Indonesia sekarang. Pendek. Tak-tak-tak-tak. Itu yang paling bagus. Dan itu menyulitkan untuk orang-orang yang... Tinggi-besar. Iya. Berbaliknya juga lambat gitu kan. Tapi bukan nggak boleh langsung direct. Tapi suatu saat ada momen itu. Kenapa tidak lakukan gitu. Begitu ada kesempatan. Jadi permainan pendek seperti apa Om? Yang kira-kira dapat dimainkan oleh anak-anak dengan pola? Ada saat tertentu ada bola penetrasi ke depan. Tapi jangan terus langsung ke depan. Itu malah bumerang. Malah susah kita. Karena ini orangnya juga tinggi-tinggi. Dan lebih. Repo Timur tuh orang yang kuat-kuat. Main dari bola. Kayaknya mereka lakukan. Ada saat yang tepat penetrasi ke depan. Baik. Ini kan tidak pernah kebobolan selain Nematov yang luar biasa menjaga gawangnya. Barisan belakang ini saya rasa juga dengan postur yang cukup tinggi. Ini menyulitkan orang untuk menembus pertahanan dari Uzbekistan. Anda melihat seperti itu? Iya. Kalau bola-bola tinggi pasti sulit. Orang-orang besar-besar. Kalau bola-bola pendek. Sulit. Pendek dan cepat. Baik. Terakhir harapan Om? Sebagai mantan pemain dan sekarang pelatih warga Indonesia menang lah gitu kan. Teranggung ini udah empat besar. Kalau kita menang kita ke Olimpiade sejarah. Baik. Gitu kan. Walaupun kerja keras. Tapi. Seperti saya bilang lawan Korea sebelum lawan Korea. Tidaknya tidak mungkin dalam permainan siapa bola. Tapi Anda akan melihat apakah ini juga akan sama seperti Korea yang luar biasa. Hasilnya 2-2. Kemudian dilanjutkan drama babak adu penalti dengan skor 11-10. Apakah Anda juga melihat hal yang sama karena mengingat tidak pernah kebobolan. Mirip-mirip dengan Korea Selatan. Anda melihat seperti apa? Apapun hasilnya. Mau lawan Korea adu penalti menang kan kita sumpah besar. Nanti kalau ini adu penalti juga umpamanya. Harapan saya kita menang. Tidak usah adu penalti. Kita ke Olimpiade Perancis kan. Perancis 2024. Jadi ada kemungkinan ya drama adu penalti? Kenapa tidak? Baik. Terima kasih Coach. Sama-sama. Dan nanti kita akan melanjutkan dialog usaya jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah di kabar petang bersama kami. Kita akan terus melanjutkan dialog mengenai bagaimana kekuatan dari tim nasi kita untuk menghadapi Uzbekistan di babak semifinal ini. Tetaplah bersama kami.